Sementara itu seorang pedagang koran di kota Serang, Banten berhasil mewujudkan cita-citanya sejak remaja untuk menunaikan ibadah haji. Dengan menyisihkan penghasilannya dari berjualan koran setiap harinya sejak tahun 1986 tahun ini, ia bersama istri dan satu orang adiknya bisa menunaikan ibadah haji. Seperti apa kisah inspiratifnya? Berikut di putaran untuk Anda. Imam Hambali, seorang pria yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang koran ini merupakan satu di antara ratusan calon jemaah haji dari kota Serang yang akan menunaikan ibadah haji. Ia bersama sang istri dan satu orang adiknya sudah mendaftarkan untuk berangkat haji pada tahun 2010. Dan tahun ini, ketiganya bisa menunaikan ibadah haji bersama. Meski hanya berprofesi sebagai pedagang koran, namun tidak menyurutkan niat imam untuk berangkat ke tanah suci. Sejak remaja, imam memang sudah berniat ingin berangkat haji. Dan untuk mewujudkan niatnya tersebut, ia selalu menyisikan uang hasil berjualan koran setiap harinya, namun jumlahnya tidak ditentukan. Ya, relatif lah. Yang penting bisa dinikmati, bisa cukup buat kebutuhannya. Ya, karena bukan gajian, jadi nggak tentu berapa hasilnya. Pokoknya dipakai begitu aja. Selain bisa menunaikan ibadah haji dari hasil perjualan koran, imam yang mempunyai lima orang anak tersebut juga berhasil menyekolahkan dua anaknya hingga perguruan tinggi. Bahkan salah satu anaknya sudah berhasil mendapat gelar S2. Dari Serang Bantan, Mahesa Apriandi memberitakan.